Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Gogo Mobil Indo Nah kali ini saya akan sedikit mereview Kita punya mobil kelas MPV yaitu Suzuki XL7 Dan ini untuk tipenya ini, maksud saya untuk tipenya ini adalah tipe Alfa Jadi ini adalah, sekali lagi ini adalah mobil Suzuki XL7 tipe Alfa Untuk warna sendiri warna hitam dan untuk tahunnya tahun 2020 Dan untuk transmisinya yaitu transmisi otomatik Langsung kita menuju ke bagian eksterior Oh iya untuk projectnya itu bulan 7 Nah overall ini ya keseluruhan Ini mobil masih full original Karena tahunnya juga masih mudah Ini mobil masih full original Dan pada bagian velg ini Nah ini saya suka sekali ya modelnya itu Untuk warnanya itu warna krum Ini warna krum ya Oh iya ini warna krum Perbaduan dengan warna black mica Oh black mica gitu Dan untuk mesinnya sendiri Mobil ini dibekali dengan mesin kapasitas berkapasitas Yaitu 1500 cc Sama dengan all new R3 Dan untuk bagian belakang Ini terdapat sensor parkir ya Di kedua sisinya kanan kiri Dan di belakang ini sudah ada kamera ya Ada dua kamera Yaitu yang pertama kamera untuk parkir mundur Atau untuk melihat ke belakang Dan yang kedua adalah Ini dash cam ya Dash camera Dash camera Ini untuk merekam kejadian Di belakang mobil anda Jadi kalian tidak perlu lagi untuk membeli sebuah dash cam ya Untuk melihat sesuatu yang ada di belakang mobil anda Karena ini kan bisa direcord Jadi kalau terjadi apa-apa di belakang mobil anda Anda anggap saja punya bukti sah gitu Dash camnya itu Ada dua biji ya Antara depan dan belakang Yang pada bagian belakang tadi Itu terletak di atas 4 nomor Atau sambingan ya Atau ciciran dengan Kamera mundurnya Atau kamera parkirnya Dan bagian depan ini Terletak pada Pion tengah Atau di interiornya Langsung kita menuju pada bagian interior Baik kita langsung menuju pada bagian interior Nah di interior ini Menurut saya ini Lumayan mewah ya Nah terutama yang bikin mewahnya itu Karena ini sudah ada Karbonnya ya Ini sudah lapis karbon Untuk bagian dashboardnya Dan juga ini sudah ada airbag Terletak pada disitu Begitu juga untuk bagian kemudi Tentunya pasti ada airbagnya Dan untuk head unitnya Ini saya rasa Ini setelah saya cek Ini sepertinya sudah android Gitu ya Jadi fiturnya apa saja itu Untuk hiburan entertainmentnya Itu sudah disematkan Bluetooth musik USB video Dan radio tentunya itu wajib ya Dan ada isi connection Ini bisa dikoneksikan dengan ponsel anda Wah kok jadul banget Ngomongnya ponsel emang susah Handphone anda Dan untuk pengaturan equalizer Begitu juga untuk pengaturan standar dan lain-lain Dan bisa connect dengan Telepon anda ya Dan disini untuk pengoperasiannya Jadi gak perlu ribet-ribet Semuanya sudah terkontrol di dalam kemobilnya Untuk kontrol head unitnya itu sudah ada di Pakai terletak pada setirnya Ataupun kemudinya Dan untuk pada bagian AC ini Ini belum digital ya Atau saya bilang Anggap aja lah semi-digital ya Ini masih tombol-tombol biasa Dan ini sudah Untuk tampilnya ini sudah digital Dan untuk Setirnya ini sudah Lapis kulit sintetis ya Standar lah pada umumnya Dan untuk dashboardnya Saya rasa ini cukup keren ya Untuk tampilan dashboardnya ini cukup sporty Begitu juga pada bagian Door trim kanan-kirinya ini juga Ada action Apa? Carbonnya ya Sama dengan dashboard yang depan tadi Dan untuk pada bagian tengah Nah ini ada Apa ya namanya ya Nah ini untuk nyeman barang-barang ya Standar ya Dan untuk choke-nya Itu Kulit perpaduan dengan kain ya Misalnya ditutup Untuk kamera mundurnya Itu sudah Disemarkan ya Sudah ada fiturnya Jadi Di sini Kamera mundur ya Dan ini juga Pada bagian spion ini Sudah Disemarkan dengan Deskamp ya Atau desk kamera Tapi untuk penyimpanannya Anda harus membeli Sebuah Mungkin Sebuah memory ya Atau kartu micro SD Tentunya Supaya bisa merekam Kejadian yang ada Di belakang kendaraan Anda Supaya bisa direkam kan Jadi sewaktu-waktu itu Bisa untuk Bukti sah ya Ketika terjadi Sesuatu hal-hal yang Tidak diinginkan Jadi bisa memonitor Situasi Di sekeliling kendaraan Anda Dari depan Maupun belakang Ini canggih ini Maksudnya Tidak perlu beli Deskamp lagi ya Karena ini sudah Disemarkan Untuk fiturnya Begitu Ini bisa direkam ya Tentunya Tapi harus Dibelikan Kartu Kartu micro SD Untuk penyimpanan Nomornya Dan untuk Kilometernya sendiri Mobil ini masih 47 ribuan Ya 47 ribuan Nanti biar disut Dan sudah Menggunakan Untuk Engine start button ya Karena ini sudah Giles kuncinya Langsung kita menuju Bagian kursi tengah Ya ini untuk Interior bagian tengah Itu Sama dengan Yang di depannya Tentunya Untuk kursinya Gak mungkin Kalau beda Itu Masih sama dengan Yang di depan Dan ini ada Untuk sandaran Lengan ya Buat nyantai gitu Ataupun Kalau gak mau dipakai Bisa untuk Tiga orang Dan sudah Dilengkapi dengan AC double blower ya Pada Atap plafonnya itu Sudah ada AC double blowernya Untuk kursi belakangnya Juga Lega Apalagi yang bagian tengah Itu juga sudah lega Dan sudah Ada colokan ya Colokan DC Pada bagian Tengah Jadi kalian bisa Untuk colok Mungkin Handphone Ataupun Laptop Dan lain-lain ya Belanjut kita Pada bagian bagasi Nah untuk bagasinya Ini juga luas ya Biasalah kalau MPV itu Biasalah kalau MPV itu Pasti Bagasinya tentunya Sangat luas sekali Dan ini juga ada Tempat ya Ataupun bisa dianggap Racknya ya Rack Ini bisa untuk Menimpan barang-barang juga Nah Disini Dan terlengkapnya Terlengkapnya Yaitu berupa T3K Kotak T3K Begitu juga Dengan Dengerak Dan segitiknya Pengaman Beserta kunci-kunci Kunci-kunci Terlengkapannya Kunci-ruhnya Ataupun Sekedar ingin Tanya-tanya dulu Sekedar ingin Ngepo Juga boleh Nomor saya Terserah pada Deskripsi video ini Sampai jumpa Dalam kesempatan Berikutnya Wassalam Sampai jumpa